Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang menghitung waktu yang terlampaui. Bagaimana ya cara menghitungnya? Ayo kita perhatikan contoh berikut. Seandainya kami menjenguk Tony di rumah sakit 2 minggu yang lalu. Jika hari ini adalah tanggal 23 Februari 2018, tanggal berapa kami menjenguk Tony dan hari apakah itu? Mari kita selesaikan bersama-sama. Ingat ya teman-teman, 1 minggu sama dengan 7 hari. Berarti 2 minggu sama dengan 2 kali 7 hari. Hasilnya adalah 14. 2 minggu sama dengan 14 hari. Jika yang ditanyakan adalah 2 minggu yang lalu, maka 2 minggu yang lalu sama dengan 14 hari yang lalu. Kita dapat menghitung mundur dengan menggunakan bantuan kalender ya teman-teman. Jika hari ini adalah tanggal 23 Februari 2018, maka kita hitung mulai dari 1 hari sebelum tanggal 23 Februari, yaitu tanggal 22 Februari. Ayo kita hitung mundur bersama sebanyak 14 hari ya. Mulai dari tanggal 22 Februari. Kita hitung bersama ya. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, dan terakhir tanggal 9. Berarti 2 minggu yang lalu adalah tanggal 9 Februari 2018. Jadi, kami menjenguk Tony pada tanggal 9 Februari 2018, yaitu pada hari Jumat. Kita juga dapat menggunakan cara pengurangan ya teman-teman. Caranya adalah tanggal hari ini dikurang dengan waktu yang terlampaui. Tanggal hari ini adalah tanggal 23, dikurang dengan waktu yang terlampaui, yaitu sebanyak 14 hari. Jadi, 23 dikurang 14, sama dengan 9. Sama bukan hasilnya dengan cara menghitung mundur menggunakan kalender? Sekian penjelasan dari Bumega. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.